Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini kita start sekitar jam 8 Dan alhamdulillahnya cuacanya enak banget nih Kita satu rombongan sekitar 22 orang Tadi pagi kita dijemput naik 2 mobil hayas dari Tangerak Dan kebetulan ini trip dari teman-teman kantor pak suami Nah ini teksturnya tanah berbatu nih Jalan om Oh jalan Oh jalan Eko udah Enak banget kalo nemu jalan landai gini Terus berbatu jadi gak licin Yeah Ini nafasnya udah Ngos-ngosan banget nih Untuk menuju Kawaratu Ada beberapa pilihan jalur Yang pertama via Pasir Rengit Gunung Bundar Lalu via Cidahu Sukabumi Dan ini kita via Curug Seribu Info dari tim pemandu kita Yaitu tim Explorer Bahwa via Curug Seribu ini adalah jalur yang paling tercepat Dibanding dengan jalur lainnya Tanjak lagi Tanjak lagi Ini tanjak Ayo lanjut guys Semangat Ini treknya Tanah berair nih Licin Ini manjoknya Ini manjoknya Enak udaranya terbuka banget nih Jadi gak ngep Wah Terinfo dari tim pemandu Untuk menuju Kawaratu itu Bisa menggunakan sepatu Sandal gunung Maupun sandal biasa Nah tapi menurutku Lebih baik sih Safety menggunakan sepatu Karena struktur tanahnya tuh licin banget Tanah berlumpur Terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati nah ini kita masuk ke kawasan pandan hutan nih besar-besar banget pandannya terima kasih 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 nah ini masuk ke kawasan pintu gerbang pandan hutan Alhamdulillah cuacanya masih enak banget syadu-syadu gak hujan, gak panas semoga nanti pulang kayak gini terus ya ayo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati